Selama ini kita mengenal Arab Saudi dengan Ritus Suci, bernama penyelenggaraan ibadah haji. Mekah, Madinah. Dua kota yang akrab di telinga orang-orang Islam bahkan ketika masih berusia belia. Namun, bicara tentang Arab Saudi tidak berhenti sampai situ. Arab Saudi merupakan cara terbaik untuk melihat bagaimana eksistensi sekaligus transformasi sebuah monarki yang berusia hampir satu abad. Sepanjang usianya, kerajaan bernama Arab Saudi ini dipenuhi berbagai gejolak dari perang, rebutan kekuasaan, dan yang tak kalah krusial, minyak. Jazirah Arab pada masa silam adalah wilayah yang terasing, selain miskin sumber daya dan gersang belaka. Hampir tak ada yang menarik dari Arab Saudi, kecuali fakta bahwa wilayah ini adalah penjaga dua kota suci bagi umat Islam, Mekah dan Madinah. Kondisi itu barangkali yang hanya menjadi daya tawar, sehingga pemerintah kolonial Inggris dan kesultanan Ottoman bersedia menempatkan pasukannya di sana. Selain urusan haji, kepentingan rezim kolonial Inggris ialah mencegah bersatunya negara Arab, sebab pasti bakal mengancam posisi mereka. Masyarakat Arab waktu itu juga hidup dalam suku-suku yang cukup menonjol, Baduy. Suku Baduy, sebagai contoh, dikenal karena kegiatan berkebun dan beternak untuk memperoleh uang. Mereka juga mengelola sumber mata air dan aktivitas perdagangan di pasar-pasar lokal. Di luar Baduy, ada kelompok lain yang menonjol. Mereka klan Saud yang berdiri pada 1720 di Diriyah, dekat Riyad. Pengaruh Saud kian menguat selepas menjalin aliansi dengan para pengikut Wahabi. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi. Keluarga Saud diwakili oleh Muhammad bin Saud, dan para pengikut Wahabi bertumpu kepada sosok Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya bersekutu pada 1774 dengan kesepakatan bahwa klan Saud akan menerapkan ajaran Wahabi, dan pihak Wahabi bakal memberikan justifikasi dalam sudut agama sehubungan upaya perluasan kekuasaan. Dengan kata lain, menyingkirkan mereka yang menolak ajaran Wahabi tak masalah karena dirindungi agama. Inti dari ideologi Wahabi sendiri adalah mengembalikan kemurnian Islam seperti pada masa awal abad ke-7. Maka, implementasinya yakni melalui pemberlakuan hukum syariat yang ketat. Wahabi di saat yang sama juga menolak Ottoman dan para kolaboratornya. Bagi Wahabi, Ottoman dekaden dan bukan lagi musim sejati. Persekutuan Saud dan Wahabi terus berjalan. Mereka memperluas wilayah pendudukan, dari diriah melebar ke segala arah. Doktrin Wahabi memberikan gelora baru untuk kampanye penaklukan, konversi keyakinan, serta asimilasi. Keduanya menarik suku lain untuk bergabung seperti baduy. Perlawanan muncul dari suku-suku yang lain. Perang pun pecah Riset ini menyatakan dominasi klan Saud masih kokoh ketika pucuk kepemimpinan dipegang Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud, putra Muhammad bin Saud. Mereka mengumpulkan modal dari pajak, zakat, atau hasil jarahan perang yang kelak dipakai buat melebarkan konsolidasi politik. Di seluruh wilayah kekuasaannya, klan Saud menerapkan kebijakan yang membantu memusatkan kekuatan mereka. Di nasi tersebut misalnya, secara bertahap mengganti emir di daerah yang baru ditaklukan dengan orang-orang satu lingkaran yang setia. Hal ini bikin Ottoman geram. Merasa terancam, Ottoman meluncurkan serangan ke Saud berbekal 10 ribu pasukan. Sayang, serangan itu gagal sebab kendala komunikasi maupun medan. Ekspansi klan Saudi lalu meluas ke barat dan berhasil merebut Mekah serta Madinah. Di dua lokasi itu, doktrin wahhabi diberlakukan menyeluruh yang memantik reaksi agresif dari Ottoman. Pecamuk perang baru-baru benar bisa meredah pasca Perang Dunia I yang ditandai kolapsnya Ottoman, kolonialisme Inggris, sampai kemenangan klan Saud di berbagai petempuran. Pada 1932, Abdul Aziz bin Saud setelah menyatukan suku-suku yang sempat berkonflik, mendirikan Arab Saudi dengan ia sebagai raja pertama. Meski sudah lepas dari konflik peperangan, masalah kerajaan tak otomatis hilang. Yang mengusik monarki waktu itu, kesejahteraan masyarakat Arab. Isu ini langsung mendapat jawaban dalam wujud, minyak. Eksplorasi minyak di Saudi sudah dimulai sejak 1920-an. Hasilnya baru terlihat pada 1930-an, tatkala ahli geologi AS Carl Twitchell menemukan potensi cadangan minyak besar di wilayah timur. Pihak kerajaan antusias dan memberikan konsesi kepada AS untuk melanjutkan penggalian. Perusahaan minyak patungan dua negara juga dibentuk, Aramco. Imbalannya, AS diminta memberi bayaran uang tunai serta pinjaman ke Saudi. Pada 1938, Aramco memulai produksi minyak komersial di Dharan dengan kapasitas 500 ribu barel per tahun. Pemilihan AS menjadi parter bisnis bisa dibilang unik. Pasalnya, di wilayah Arab dan semenanjung Persia, pemerintah kolonial Inggris yang berkuasa. Inggris memperoleh sejumlah konsesi di Kuwait, Bahrain, hingga Irak. Bagi Ibn Saud, Inggris dianggap tidak fair dalam berbisnis. Belum lagi bicara perkara sentimen masyarakat Arab ke Inggris yang negatif. Pasca Perang Dunia II, produksi minyak Saudi melonjak. Begitu pula pendapatan negara yang sentuh 50 juta USD. Di waktu yang sama, rupanya minyak turut bikin kesenjangan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terjerembab. Raja Saud misalnya, memilih membagi kekayaannya dari minyak untuk pribadi dan keluarganya. Monarki Saudi seperti diguyur uang tunai yang belum pernah terjadi di masa lalu. Makin besar uang minyak, makin kuat posisi Saudi sebagai negara. Pada 1960-an, 80 persen pendapatan negara berasal dari minyak. Dengan kekuatan itu, OPEC berdiri dan bertujuan mengendalikan produksi minyak global. Di titik ini, minyak tidak cuma komoditas, melainkan alat politik. Pada 1973, negara-negara dalam OPEC melakukan embargo minyak ke AS, yang mendukung Israel di Perang Arab-Israel. Harga minyak naik 3 kali lipat dari 3 USD per barel menjadi 11 USD. Saat perang Iran-Irak meletus, Saudi merapat ke Irak karena melihat Iran yang lebih mengancam. Saudi memberikan bantuan berbentuk uang. Di sisi lain, Saudi menaikkan harga minyak supaya melemahkan finansial Iran. Ketika Afganistan diinvasi Uni Soviet pada 1980-an, Saudi mengucurkan miliaran USD untuk persenjataan dan kemanusiaan. Dalam konteks penjajahan Israel atas Palestina, Saudi turut mendanai Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, kalau kamu bertanya dari mana Saudi mendapatkan uang buat mensupport aktivitas mereka dalam geopolitik Timur Tengah, minyaklah jawabannya. Dalam banyak hal, posisi Arab Saudi ditentukan dan dibangun berdasarkan kekayaan minyaknya. Minyak dan pendapatan ekspor mereka merupakan andasan utama bagi model pembangunan politik dan ekonomi, juga kontrak sosial antara dinasti penguasa dengan masyarakatnya. Pendapatan dari minyak, bukan pajak, telah memodali Saudi dalam konteks pembangunan infrastruktur, lembaga negara, hingga nantinya paket layanan untuk kesejahteraan warganya. Suksesi kerajaan di Saudi dilakukan berdasarkan garis darah keturunan dari saudara atau anak. Dan suksesi terkadang tidak berjalan secara mulus. Ada intrik maupun pertumpahan darah. Dan 1975, Raja Faisal dibunuh keponakannya sendiri, pangeran Faisal bin Husaid dengan motif yang masih misteri. Saat berkuasa, Faisal dipandang berhasil mengubah citra Saudi menjadi negara modern berkat keberadaan minyak, menjauhkan kesan feodal yang melekat pada kepemimpinan Raja Saud. Berbeda dengan para pendahulunya, pemerintahan Raja Faisal bukanlah sistem yang seluruh keputusannya bergantung pada sosok raja. Sebaliknya, Faisal mendistribusikan pengambilan keputusan dan pengelolaan kerajaan kepada orang-orang kompeten di bidangnya yang mayoritas dari mereka berpendidikan dari barat. Itu ciri khas Raja Faisal. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Raja Saud sering jadi sasaran kritik lantaran gaya hidup mewahnya. Kemudian Raja Khaled dikenal memberikan kontrol luas kepada pemuka agama konservatif dalam urusan pendidikan. Lalu Raja Fahad menjadi bukti betapa hangatnya relasi Saudi dengan AS. Sementara Raja Abdullah dan Raja Salman populer berkat reformasi ekonomi yang mereka ambil buat kepentingan Saudi. Kini, nasib kerajaan berada di tangan Muhammad bin Salman, anak tertua Raja Salman yang ditunjuk jadi putra mahkota pada 2012. Pemilihan MBS panggilan populernya menggeser jatah Muhammad bin Nayef, sepupu Raja Salman. Suksesi kepada MBS dijalankan setidaknya sejak 2015 ketika ia diberi jabatan strategis seperti Menteri Pertahanan. Seiring waktu, kekuatan MBS sekian membesar. Upaya memperbaiki Saudi getol ditempuh, dan ini termanifestasi melalui visi 2030. Inti visi 2030 ini ialah melepaskan Saudi dari jerat ketergantungan minyak. Pemerintahan MBS membuat konser musik, kota-kota baru melebarkan startup sampai berinvestasi besar dalam kompetisi sepak bola. Rezim MBS juga memperbolehkan perempuan menyetir mobil dan bekerja di bidang yang selama ini dikuasai laki-laki. MBS disebut reformis dan perlahan kebijakannya membuahkan hasil. Data IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor non-minyak naik sejak 2021 dan sentuh 5% tahun kemarin. Meski mengesankan, ada sisi gelap di balik rezim MBS. Ambisi berkuasa MBS bikin ia memerintah negara layaknya seorang tangan besi. Pada 2018, dunia dibikin gegar oleh tewasnya jurnalis The Washington Post, Jamal Kasogi. Kasogi dibunuh di konsulat Saudi di Turki dengan tubuh yang dipotong. Kasogi dikenal sebagai jurnalis yang kritis terhadap pemerintahan MBS. MBS membantah bahwa perintah membunuh Kasogi berasal dari dirinya. Pembungkaman tak hanya menyasar jurnalis, melainkan aktivis dan ulama konservatif. MBS kerap memakai dalih bekerja sama dengan pihak asing dalam menutup suara-suara kritis yang dialamatkan kepadanya. Pada 2017, MBS melakukan geberakan yang bikin publik kaget. Ratusan pejabat serta elit kerajaan diciduk karena dugaan korupsi. Salah satu yang kena gelombang penangkapan adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Penangkapan ini disebut bermotif politik untuk konsolidasi kekuatan MBS. Tak kalah kontroversi, di rezim MBS pula Saudi agresif menggempur Yaman. Keterlibatan Saudi dalam Perang Sipil Yaman muncul setelah kelompok Houthi merebut ke ibu kota sana pada 2015. Saudi lalu bergerak sebab meyakini Houthi di-backingi Iran yang notabene jadi rival Saudi dalam perebutan proksi di Timur Tengah. Kampanye Saudi di Yaman telah menciptakan bencana kemanusiaan terburuk. Kelaparan dan kematian muncul silih berganti di picu serangan maupun blokade yang dilakukan Saudi. Kisah kerajaan Saudi kompleks belaka. Ia tak cuma melibatkan gelimang kekayaan dari minyak tapi juga saling rebut kekuasaan, pembungkaman, dan darah orang-orang sipil yang mengucur. Terima kasih telah menonton!